Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo meminta penjelasan dari aplikasi Muslim Pro mengenai dugaan jual-beli data pengguna ke militer Amerika Serikat. Jika dalam waktu 3x24 jam tidak ada tanggapan dari aplikasi Muslim Pro, aplikasi ini terancam diblokir. Beredar informasi, militer Amerika Serikat membeli data lokasi umat muslim di seluruh dunia dari perusahaan bernama Exmode. Perusahaan ini mendapat data dari aplikasi Muslim Pro yang kemudian dijual ke militer Amerika Serikat. Aplikasi ini adalah aplikasi islami yang dikembangkan perusahaan Singapura di Indonesia. Aplikasi Muslim Pro telah digunakan umat muslim karena punya beragam fitur seperti pengingat azan, waktu sholat hingga membaca Al-Quran. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan data pribadi di aplikasi Muslim Pro, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni mengirimkan surat permohonan, klarifikasi dan penjelasan atas dugaan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi ini. Kami sangat berharap sesuai dengan permen yang ada, pihak Muslim Pro dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan dalam 3x24 jam untuk menghindari potensi insiden yang lebih besar di aplikasi ini. Sementara itu, Saudara Ahli Teknologi Informasi, Ruby Alamsyah menilai aplikasi Muslim Pro tidak bisa memberikan data pribadi penggunanya kepada pihak lain. Karena aplikasi Muslim Pro tidak meminta data pribadi seseorang jika ingin menggunakan layanan. Data yang diambil aplikasi Muslim Pro adalah data lokasi pengguna untuk keperluan mencocokkan jadwal sholat atau lokasi qiblat. Aplikasi Muslim Pro itu mungkin ataupun bisa mengumpulkan lokasi-lokasi para penggunanya. Tetapi tidak ada ataupun tidak ada korelasi langsung ke data-data pribadi pengguna. Karena para pengguna tidak perlu memberikan account pribadinya, melakukan login, tidak perlu melakukan hal itu semua. Mereka bisa menggunakan fitur yang ada di aplikasi Muslim Pro. Yang dapat dipastikan bahwa data pengguna yang mungkin bisa diakses ataupun disalahgunakan oleh pihak lain itu adalah hanya data lokasi para pengguna yang random. Terima kasih. Terima kasih.